Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar, kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor dua. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaktur, biodiesel, dan juga bioetanol, yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama bentah helix wajib untuk didorong. Bapak-Ibu yang saya hormati, teman-teman, sesama anak muda, Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM, bisa kita kawal. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang teletari yang menunjukkan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan kubuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ITFood, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan one-made policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa ketinggalan dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU, masyarakat hukum adat akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu leave no one behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Terima kasih.